Pertanyaan soal fitur baru Kremote yang saya tanya-tanya terus tadi malam saat live streaming EA Sports FC Ternyata sudah terjawab Melalui bocoran Playstation Store Ada 4 fitur baru Yang ada penjelasan juga disana Gue malah kasih telu Tapi sebelumnya kita bakal nonton dulu trailer gameplay Yang tadi malam mungkin sebenernya udah sempet ditonton Tapi mungkin bisa dilihat lebih detail lagi Let's go Sebagian darah mungkin sudah terlelap Tapi saya masih bangun pak Saya udah mau tidur tadi Udah mandi, udah siap sih Udah diranja, udah lagi tidur-tiduran Sambil nge-scroll-scroll dan push rank Tiba-tiba di Twitter ada mention gue Salah tua warga bilang ini ada informasi soal Kremote Jadi ternyata ada bocoran Dan ini bukan fake news Maksudnya ini bener-bener tertera ada di Playstation Store Yang tadi malam pas gue buka buat pre-order Gak bisa kan Jadi kita bakal lihat itu Ada 4 poin Ntar itu-itu bakal menarik sekali Tapi intinya Sekarang kita nonton dulu gameplay trailer Yang sebenernya semalam udah sempet ditonton Cuman kan gue gak sempet paus-paus kan Lagunya weh sekali Dan keliatannya sih sejauh ini gak kena copyright pak Jadi mantap di beli lisansi sama iya ini lagunya nih kayaknya Ini dia Gameplay trailer FC24 Erling Nah itu dibandingin sama real life tuh Mokoko Aler Skill loss baru gak sih itu barusan Terlalu kenceng bang Samker Nah itu apakah Apakah animasi Ngedorong back lawan itu juga Ya salah tuh bagian dari Hypermotion V Animasi baru Calabrasi baru Animasi penyelamatan keeper baru mungkin Ya namanya juga game baru lah ya Semuanya baru harusnya Ini kalau kita lihat Pemain-pemainnya Donnarumma Markingos Di kiri itu Dan Nilo Pereira Sama itu kalau gak salah Nona Mendes gak sih Terus ini konfirmasi bahwa Ultimate Team Pemain cowok dan cewek digabung Tapi itu Ultimate Team Tidak penting buat kita Ini siapa? Robertson Alisson Terus Lo lihat ekspresinya sih Rodrigo Pasti tackle ya Meringis kesakitan gitu Ada Fandai Kalian melongo di belakang Tuh Rodrigo Dengan jersi baru Real Madrid Tentu saja Marco Verratti Gue bingung kenapa Hakimi ya Kenapa Kenapa di depan Hakimi Ini bener-bener mereka menghindari Nunjukin Mbappé loh Gue gak tau ada masalah apa Dengan EA dan Mbappé Ya kontraknya habis aja sih Mbappé itu kan Kalau gak salah 3 tahun Di kontrak dari FIFA 21, 22, 23 gitu loh Jadi mungkin kontrak habis aja Cuman Sampai bener-bener hilang total Dari trailer Hakim harusnya Mbappé dong Oblak Terus ini Scoreboard Baru Premierer di kiri atas Sama lu bisa lihat Di kiri bawah Itu juga baru ya Karena Mereka kan kemarin Pengumumannya juga Perpanjang partner sama Premier League Jadi selain jadi sponsor utamanya La Liga La Liga EA Sports Tapi juga mempanjang kontrak Dengan Premier League Jadi ya Tentu saja Treatmentnya Sekarang ada 2 Liga berarti Selama ini cuma Premier League doang Tapi La Liga juga akan dapet treatment Seperti Premier League Karena mereka adalah sponsor utamanya Bahkan mungkin La Liga bisa lebih dari Premier League Urusan soal Barcelona Kita masih gak tau pak Rumor-rumornya Masih lagi Ditimbang-timbang sama Barcelona Mau Ke Konami Atau ke YFC Eric Dyer Sama Erling Powershot ya ini ya Terus ini ada mungkin Selebrasi baru Manager Pep Guardiola Oke Jadi itu dia Trailer gameplay Jadi ini ada beberapa yang Langsung saja Gue akan sikat ya Jadi Kita akan langsung ke Yang pertama ini Untuk lisensi Salah tuh berita Yang paling besar Untuk kita orang Indonesia Sebenarnya Si Kaga gede-gede amat Buat orang-orang di luar sana Eropa terutama Tapi buat kita Karena ada satu pemain Indonesia Main di K2 League Divisi kasta kedua Liga Korea Korea Selatan Asnawi Jadi Kemungkinan misalnya Dia bakal masuk main ke FIFA Masuk ke EA Sports FC Maksudnya Jadi pemain yang Ada disitu Pemain Indonesia Selain Elkan Bagot Karena Ada lisensinya Jadi Kalau misalnya Lu lihat disini Ini dia langsung Semalam kita ada bahasa Live streaming Korea K-League Satu dan Dua Jadi ada dua divisi Dua-duanya masuk Jadi dengan catatan Asnawi tidak pindah tim ya Tetap ada Main di kasta kedua Di tim kasta kedua Liga Korea Dia akan masuk ke EAFC 23 Dan bahkan mungkin Akan ada kartu Ultimate Teamnya Atau gimana Dan bisa dipakai ke remote Kalau soal real face Enggak usah berharap Elkan aja sekarang di FIFA Asli Tidak ada real face Apalagi di Liga Korea Tapi gak tau juga Mungkin aja mereka Exclusive deal Tapi gak mungkin sih Maksudnya Liga Utama Korea Nggak di scan Gitu kan muka-mukanya Jadi itu Beritanya untuk Licensing Tapi sisanya sih Kemarin ada tambahan Untuk Liga Cewek Kalau gak salah ya Untuk yang ini Jerman Jadi ada Bundesliga Retofletnya Untuk yang cowok Terus ada yang cewek juga Sama La Liga Terus sama ada Champions League Yang cewek Itu juga ada tambahan Jadi ada beberapa Tambahan Liga Tapi lebih banyak Di yang bagian Sepak bola ceweknya Gitu ya Terus langsung lanjut Ini gue bisa kasih Lihat ke lu Harganya Dan requirements Untuk PC Jadi kita mulai Dari PC dulu Untuk FC24 Di Steam Itu yang Standard Edition Dalam rupiah langsung 760 ribu rupiah Dan untuk yang Ultimate Edition 1,1 juta rupiah 1139 Tepatnya ada disini Nah ini Tentu saja Kalau misalnya Ultimate Edition Lu bakal dapet Beberapa perks Keuntungan Lu bisa lihat disini Yang paling besar Yang paling Menurut gue Bikin worth it Adalah early access 7 hari Jadi lu bisa main Di tanggal 22 September 2023 Game ini rilis Tanggal 29 September Worldwide Rilisnya Tanggal 29 Dan orang-orang Beli Standard Edition Itu tanggal 29 September 2023 7 hari Kalau lu mau main 7 hari duluan Lu beli yang Ultimate Edition Perbedaan harganya Lumayan jauh Kalau misalnya Lu gak main Ultimate Team Kurang worth it Gitu loh Karena banyakannya Bonus-bonus Ultimate Team Tapi ada juga Satu untuk lu Pemain kredit mod Adalah ini 1 manager 5 star Coach available For higher Jadi sudah bukan Bonusnya itu Sudah bukan Eh gak Sorry Sorry Kalau misalnya 5 star coach ini Standard Edition Juga dapat Jadi ini ya Ada dua-duanya Di cantang Jadi Ultimate Edition Bener-bener Kalau misalnya lu gak main Ultimate Team Cuman Early access 7 hari Udah Itu doang Bonusnya Dan beda harganya Lu bisa lihat sendiri Hampir 400 ribu rupiah Untuk Steam Untuk di PC Tapi kalau misalnya Lu main Ultimate Team Lumayan worth it Gitu ya Untuk bisa dapetin Semua bonus-bonusnya Lu bisa Lihat sendiri Terus ini ada juga Perks yang untuk Player career Tapi sekali lagi Untuk Standard Edition Dan Ultimate Edition Sama-sama dapet Jadi udah bukan Homegrown Talent lagi Nah pertanyaannya kan Sekarang Homegrown Talent Kemana berarti bang Saya juga tidak tahu Jangan tanya saya Tanya ke bang EA pak Tapi pokoknya Sekarang Kita akan langsung Masuk ke PS5 Karena disinilah Mulai menarik PS5 untuk harganya sendiri Lu bisa lihat Perbandingannya ya Tadi di Steam Standard Edition Itu 759 760 Ini 9 Enggak Kita anggapnya yang kanan nih 1 juta pak Jangan ini kan EA Play Gara-gara ini account gue gitu loh Langganan EA Play Tapi kan langganan EA Play Lu juga bayar juga gitu loh Untuk berlangganannya Jadi kalau misalnya Lu langganan EA Play Dapat diskon 10% Tapi Harga aslinya adalah 1 juta 10 ribu rupiah 1 juta 9 ribu rupiah Untuk yang Standard Edition Padahal seharusnya Bedanya tuh Hampir 300 ribu Sama-sama Standard Edition Di PC Dan juga di PS5 Padahal harusnya sama-sama Next Gen Jadi Jadi ya bener ini Lihat Hyper Motion V Soalnya Hyper Motion V itu Setau gue Cuman ada di Next Gen Console Termasuk PS5 Dan PC PS4 sayangnya Tidak dapet Gitu loh Jadi Ya Gak tau kenapa Setiap tahun Katanya saya Emang lebih mahal Di PS5 selalu Tapi ya pokoknya Seperti ini Terus ini ya crossplay Maksudnya kayak lu Bisa-bisa main versi PS4 Bisa main versi PS5 nya Kalau lu beli yang Versi PS5 gitu ya Terus untuk yang Ultimate Edition nya Harganya itu 1,4 juta Jadi Gak sama link kemarin Dikonversiin Rumornya 1,7 juta Enggak Jadi harga aslinya 1,4 juta Jadi sebenernya ya Naik dikit Dibanding tahun lalu Atau bahkan mungkin sama Tapi kalau misalnya lu Langganan EA Play Dapet diskon 10% Terus untuk bonus-bonusnya Sangat persis Ultimate Edition dan Standard Edition Sampai sepertinya di PC Gitu ya Nah ini Ini adalah Fitur-fitur Yang bakal ada di Create Remote EA FC 24 Gue Bakal menjelaskannya Cuma dari apa yang Terterna disini Ini pun juga lu Mesti buka PlayStation.com Yang Kalau gak salah US atau Apa ya Ya US ini Karena kalau gak Gak muncul gitu loh Jadi ada disini Ini gak ada di website EA sama sekali pak Jadi makanya itu Gue bilang bocoran tadi kan Karena mungkin ya EA belum ngomong apa-apa Soalnya ini Tapi udah terlanjur ada Di website nya PlayStation gitu loh Jadi kita langsung aja Ke Paling bawah Ini kan ya bonus-bonus Pre-order dari tadi Sama semuanya Jadi pokoknya intinya Untuk gameplay Ada 3 tahun ini Hyper Motion V Terus Play Styles Yang bekerja sama-sama Opta Sama Frostbite Engine Gitu ya Jadi itu untuk Grafik Gameplay dan lain-lain Sekarang kita masuk ke Game Mode nya Ini dia Ini Ini Satu halaman ini adalah Yang tidak ditunjukin Di website EA sama sekali Dan kemarin pas Live Stream ini Tidak dibahas sama sekali Gitu loh Jadi Ini ada Player Career Dan Manager Career Ini 4 poin nya Untuk fitur baru Di Create Mode Gini Ngeliat Gue udah baca semuanya Maksudnya Ngeliat ke 4 poin ini Pertanyaannya langsung muncul Ini cuma beneran ini doang Atau bahkan ada lagi Fitur-fitur barunya Terus Apa kabar Academy Apa kabar UEFA Youth League Ya sama seperti Tahun-tahun sebelumnya Kita Kita gak tau Gue gak tau Dan gue gak bisa prediksi itu loh Maksudnya Bisa jadi Disimpen sama EA Sengaja mereka Taruh di website PlayStation Cuma 4 poin ini doang Tapi seharusnya Logikanya Kalau mereka mau Jualan game nya makin banyak Harusnya mereka ngetaruh Sebanyak mungkin fitur bagus mereka Ke remote di PlayStation Store Supaya orang tertarik Untuk beli gitu loh Atau mereka emang ada yang ditahan Atau gimana Atau emang ini semuanya Jadi gue bener-bener gak tau Tapi kita bahas dulu satu-satu Yang pertama adalah Total Management System Ini bisa di zoomin gak? Oke bisa Bisa di zoomin ya Nih Total Management System Ini yang manager career ya Bring your footballing philosophy To life like a modern manager The brand new Total Management System Allows you to implement A unique tactical identity Itu cuma kata-kata doang Gue gak tau artinya apa sih Maksudnya sekarang pun juga Lo bisa bilang kayak gitu Di video 23 Dengan kalimat yang sama gitu loh Dengan total management apapun itu Lo ngatur taktik Team cheat dan lain-lain Informasi Expand your coaching staff To refine your on-pitch approach And leverage data Via pre-match reports To exploit your opponent's weaknesses Kalimat terakhir inilah yang menarik Ini muncul di layar gak? Oke ini ya Nih yang gue highlight Expand your coaching staff To refine your on-pitch approach Jadi selama ini kita tau Untuk ngembangin pemain Caranya adalah melalui development plan Kita menentukan Misalnya Striker Misalnya yang di layar deh Vergo Kiesa Apa? Winger atau TKMF Dari posisinya Dia mau dinaikin Atribut apanya Ada development plan Kita dikasih tau ETA-nya waktunya berapa lama Untuk naik ratingnya Atau kita merubah posisinya Kita merubah Kiesa jadi striker Dari winger misalnya Ada waktunya berapa lama Dan akan ada atribut Apa-apa aja dinaikin Dan itu tergantung dari Performa di lapangan Tergantung dari sharpness dia Ikut rating atau enggak Itu akan menentukan Formnya dia Formnya lagi bagus Atau lagi jelek Akan menentukan Waktu untuk Berkembangnya pemain ini Berkembang itu ngomongin Soal rating Rating ngomongin soal Kualitas dia di lapangan Soal di pertandingan gitu loh In-game-nya Nah sekarang katanya Ada coaching staff Yang tujuannya adalah Untuk bisa Ngembangin pemain Di lapangan Gue enggak tahu Ini bakal digabungin Sama development plan Atau gimana Tapi Kalau misalnya kita lihat Dari bonus tadi Pre-order Standard edition Atau yang Ultimate edition Yang Nih kita lihat Lagi balik deh Mana dia tadi Di mana Ini nih Manager career 5 star coach Available for hire Ini tadi Gue di live streaming Sempat berdebat sama warga Pada bilangnya Ini mungkin scout kali Dia cuma sengaja Ganti namanya jadi coach Biar dikira baru Tapi enggak beneran Coach ini berarti Karena tadi ada tulisan Coaching Staff kan Jadi ini bukan scout ini Bukan scout 5 bintang Bukan homegrown talent juga Tapi manager Jadi eh bukan manager Sorry Coach Gitu loh Tapi kan masih Enggak jelas gitu loh Apa Mau stay coach ini apa Dia tugasnya apa Gitu loh Staff apa ini Tapi ini mungkin Kalau dilihat dari Kalimat ini Lebih ke Untuk ngelatih pemain Untuk atribut gitu loh Jadi bukan Bukan staff medical Bukan gym Tapi untuk Untuk ngelatih pemain Jadi mungkin Ini ada hubungannya Dengan yang Poin kedua Ntar training gitu loh Tapi intinya Satu lagi yang menarik Disini adalah Pre-match reports To exploit your opponent's weaknesses Pre-match reports Pre-match Pre-sebelum Pertandingan Yang kita tahu Sekarang ada di Viva 2.3 Kremot adalah Post-match report Atau statistik Setelah pertandingan XG Terus heatmap pemain Gerak kemana aja Jumlah passing berapa Keberhasilan tackle Persentasenya Dan lain itu Ada semua lengkap Dan itu angka yang Ya tentu saja Berguna buat kita Ngeliat gitu kan Setelah pertandingan Untuk bisa menilai Pemain mana yang bagus Dan enggak Match rating Dan lain-lain Tapi ini Pre-match report Jadi ini menurut gue Suatu yang baru Dan kita akan bisa Ngebaca dulu Datanya Atau reportnya Sebelum Ngelawan Klub tertentu Nggak tahu Ada hubungannya Tengguan dengan Coaching staff Tapi mungkin ada Dan Fakta bahwa Di pre-order bonusnya Tadi itu ada 5 bintang Itu artinya Sistemnya mungkin Akan sama seperti Youth Scout Dimana Level atau Kualitas dari Coachnya ini Coaching staffnya ini Ada dari 1 bintang Sampai 5 bintang Kalau lu pre-order Lu otomatis Sampai dapat 1 Jadi feeling gue nih ya Mereka kan bikin Sistemnya sama persis Seperti Youth Scout Lu dikasih 3 slot Untuk hire Coaching staff Dan dia akan ada tugasnya Yang kita masih nggak tahu apa Antara ngembangin pemain Atau untuk menyediakan Data laporan Tentang calon lawan kita Sebelum mulai pertandingan Jadi kayak mungkin dikasih tahu Oh ini tim ini Pemain berbahayanya sih ini Formasi yang biasa mereka pakai Di 5 pertandingan terakhir Gini Formnya mereka 5 pertandingan liga Terakhir Seperti ini Untuk kita menentukan nanti Pake formasi apa Dan lain-lain mainan siapa Jadi justru yang gue lebih tertarik Ini pre-match report ya Karena coaching staff ya Gue rasa bakal basic gitu loh Nggak mungkin mereka akan bikin kayak Ada yang bener-bener sampai pelatih Gym Untuk meningkatin strength pemain Ada bener-bener sampai staff Yang untuk medical Untuk meningkatin Apa Nutrisi Makanan pemain Supaya nggak rentan cedera Atau gimana Kayaknya nggak bakal sekompleks itu Gitu ya Jadi itu Poin pertama Total management system Tapi ini dia bilangnya Total management Jadi pokoknya coaching staff lah Nggak tau apa Yang kedua Match ready training Kita baca dulu Get ready for match day With a new level of control Over training By focusing drills On mastering Specific game Changing skills Sebenernya Balik lagi kayak yang tadi Kalimat pertama ini Bisa aja Dipake untuk Viva 2-3 Karimot Maksudnya Ya ada sekarang Kita punya kontrol Untuk training pemain gitu loh Untuk ngambil drill Tertentu Untuk ningkatin sharpness Dan akhirnya sharpness Akan ningkatin skill Di in-gamenya Tergantung development plan Drillnya apa Mau diambilnya gitu kan Jadi sebenernya Ya mainan kata-kata doang Gitu loh Set plans on both Nah ini tapi yang menarik Di kalimat kedua Set plans on both Individual Sama team To keep everyone sharp Jadi artinya Training ini gunanya Untuk ningkatin sharpness Karena ada disini To keep everyone sharp Match sharpness berarti kan And personal Personalize Pre-match warm up Nah Yang personalize Pre-match warm up Ini juga Menarik Nih Kalimat ini ya Personalize Pre-match warm up To elevate your squad's performance With one time Play style boost Ini yang gue Bener-bener Tidak tau Maksudnya apa Tapi ini lagi-lagi Aduh hubungannya Dengan pre-match Dan gue gak tau Apakah akan ada Maksudnya pre-match warm up Kan ya pemanasan Sebelum pertandingan gitu loh Apakah kita jadi bisa Milih pemanasannya Mau model apa Tapi maksudnya ya Ya pemanasan Biasa kan ya standar Kayak gitu-gitu doang gitu loh Pemanasannya itu-itu aja gitu loh Apakah ada pemanasan Yang akan meningkatkan sharpness Atau Dibiarin sharpnessnya agak turun Tapi stamina yang meningkat Tuh gimana Gue gak ngerti Tapi pokoknya intinya Ada sesuatu yang baru Yang namanya Play style boost Jadi mungkin semacam kayak Apa Camp style di Ultimate Team Hunter Naikin Naikin pace Sama naikin Shooting Atau gimana Bisa jadi Dan ini play style Itu kan ya fitur Tadi salah satu yang baru Gitu kan Selain hyper motion volumetric Sama frostbite engine Frostbite engine Gitu ya Jadi ini play style Gak tau kita Liat aja nanti Tapi ini match Nah Yang menarik lagi adalah Yang poin ketiga Touchline cam Pas gue tadi ngeliat ini Tadi kan warga juga pada bilang Di live stream Ada live stream Ada spectate mode bang Tapi gue bilang ya Ini sama aja kayak Lu cuman Sekarang juga bisa di Eva 23 Kredit Lu mau spectate Yaudah lu atur aja Lu play match Tapi lu bikin komputer Udah spectate itu Sama aja Lu gak mainin pertandingan Lu nonton Tapi dari Dari angle yang sama Seperti kalau kita mainin Pertandingan sendiri Tapi bedanya di komputer Nah tapi Kalau lu liat disini Step into the technical area Step into the technical area Balik lagi Ini bisa permain kata-kata Atau beneran kita bisa Sudut pandangnya Dari technical area Tapi kan maksudnya Kalau misalnya Sudut pandang kita Dari technical area Berarti kan Tinggi badan Manager sama pemain Kan maksudnya Dilihat sama dong Jadi kita gak bisa ngeliat Seluruh lapangan gitu loh Agak gak tau gue makanya Step into the technical area And see the game Through a manager's eye Liat Maksudnya Gue asumsikan Kalau kayak gini Berarti kita bener-bener Akan first person Dari pinggir lapangan Dari sudut pandang Manager di pinggir lapangan Gitu loh Kita gak ngeliat dari atas lagi Seperti broadcast TV With a new manager Career camera New manager Career camera One perspective In the brand new Spectate mode Jadi masuk ke Spectate mode That allows you to watch And manage Without directly Controlling the team Ini Ini Kalau misalnya Dipoles bener Sama EA Dan Maksudnya Dibikin Emang-emang sebagusnya Itu UI-nya Tentu saja Harusnya ada tampilan Kayak Football Manager Kalau misalnya Lo gameplay di Football Manager Lo gak bisa mainin Tapi kan ada tampilan Di UI-nya Lo mau ganti Pemain Lo mau ganti Taktik Pas pertandingan Lagi berjalan Bisa semuanya Kalau misalnya Ini dibikin Bagus sama EA Ini bisa Ini bisa Jadi fitur yang Besar sekali Jadi Spectate mode Nggak sembarangan Kayak komputer Loan komputer Doang Tapi ada Tools-nya Dan sudut Pandangnya pun Juga berbeda Jadi Kalau misalnya Dilihat dari Kalimat pertama Harusnya Bener-bener Dari samping Lapangan Sudut pandangnya Nggak tahu Gimana caranya Kita bisa Ngelihat ke lapangan Maksudnya Anglenya kan Mesti tinggi Kalau nggak Lo cuma Ngelihat bagian Sisi lapangan Yang dekat Technical area Berarti kan Yang paling dekat Mungkin lo bisa teriakin Right back lo ketika Ada di sisi kanan Technical area-nya Gitu loh Atau kalau misalnya Babak kedua Gantian Berarti lo teriakin Left back lo Atau winger kiri Lo yang nempel Sama technical area Tempat manager Tapi pokoknya Ini ya Salah tuh fitur barunya Berarti Spectate mode Berarti beda Sama yang Selama ini kita udah lihat Ada di V23 Beda juga Sama yang Play highlight Kalau misalnya Yang di V23 Yang lo bisa Jump in Jump out Terus yang kayak Ada board Bulet-bulet-bulet Kita bisa ngelihat Itu gerak Semoga aja Step into the technical area And see the game Through a manager's eyes Lewat mata manager Dari sudut pandang Mata manager With a new Baru Berarti ya Kita gak pernah lihat sebelumnya Manager ke rear camera Itu Itu yang ketiga Yang keempat Yang terakhir Sebenernya mah biasa aja Ini cutscene doang Dynamic moments Jadi Dynamic moments itu Mirror some of the Most iconic football milestones Including a Custom Bus trophy parade Jadi ini Ini selebrasi trophy Akan ada tambahan Gue gak tau Di dalam stadionnya Pas angkat trophy Apakah cutscene Atau animasi Bakal beda atau enggak Tapi akhirnya Saya ada tambahan Ya naik bus Parade-parade Selebrasi trophy Juara gitu loh Jadi Ya gue harapkan sih Mereka bikin Ya bener-bener Kayak kalau misalnya Di Manchester Yaudah keliling kota Manchester Di Liverpool Ya Liverpool Di Itali Ya Itali gitu loh Jangan semuanya sama Karena tentu saja Kan beda dong Maksudnya menurutku Mereka bisa banget Manfaatin ya Gak perlu terlalu banyak Gitu loh Kayak beberapa detik aja Tapi kita bisa ngelihat Dan bisa merasakan Bener-bener beda Rasanya juara sama Juventus Sama rasanya juara Sama Manchester United Ya beda Karena itu di Manchester Dan di Turin Gitu loh Gak bisa sama Gitu loh Jadi semoga aja Tapi ini ada Ada yang masih baru Berarti ya Including custom bus Ini apa Custom Apa maksudnya Custom bus Trophy Parade Anjir Custom Berarti kita bisa Customize Itu gimana When you lead your team To a cup Or title An end of season award Ceremonies To honor Any individual milestones Shit Jadi ini gak sembarangan Cutscene ini Ini dua cutscene gede ini Yang pertama adalah Selebrasi juara Parade bus Dan yang kedua adalah Perayaan Ceremoni di akhir musim Kayak player of the season Yang player of the season Dan lain-lain Kan biasa kan Kayak klub-klub gitu kan Pasti ada gala meetingnya Kayak dinner Abis itu ya pemain-pemain Datang pake jazz Atau gimana Untuk kayak itu Untuk milestone individual mereka Dirayain Oke ini menarik banget sih Gue yang tadi Dengan moment Gue gak terlalu baca Tapi gue kira cutscene soalnya kan Tapi ternyata ada dua Poin yang besar sekali Jadi ini Ini adalah empat poin Fitur baru krimot Yang bukan hoax Bukan berita spekulasi Tapi memang ada di Playstation store Lu bisa lihat sekarang Dan ini tidak ada Di livestream yang mana Tidak dibahas sedikit pun Mereka gak bahas sedikit pun Soal Ceremoni kemarin Dan sampai detik ini Belum ada Kayak informasi yang Timeline itu Kapan mereka bakal Bikin deep dive Dari Ceremoni Jadi mungkin kita kan Lebih banyak tau lagi Soalnya ntar ya Ketika mereka ngerilis Gak tau bakal ada trailer Khusus buat Ceremoni atau enggak Biasanya harusnya ada Tapi ya saat itu Ada deep dive nya kan Dan gue harapkan Yang masih ada yang disembunyikan Atau masih ada yang disimpan Sama EA Meskipun tadi di awal Gue udah bilang Kalau misalnya ada Seperti misalnya contohnya Yang kita dari dulu Minta-minta soal Tim reserve yang berbeda Tim akademi UEFA Youth League Dan lain-lain Kalau misalnya emang ada itu Harusnya mereka kan munculnya sekarang Akan muncul disini Di Manager Career Features pak Dan akan ada di licensing juga gitu loh UEFA Youth League Kalau misalnya emang ada Padahal website-nya UEFA Youth League Ada sponsornya EAFC gitu loh Gak tau kan Atau mereka simpen tuh Gimana gue bener-bener Gak ngerti lah Nah ini mungkin kita bisa sedikit Bahas ke Player Career ya Jadi ini kan tadi juga Udah dibahas ya Soal agen Jadi akan ada Jadi pas lu main Ini Player Career Jadi lu sebagai pemain Lu jadi pemainnya Ada-ada agentnya Terus ini Personality Personality Kalau gak salah Ada gak sih di V2.3 Kayaknya ada deh Tapi ini ada hubungannya juga Dengan play styles juga ya Dengan fitur baru gameplay gitu loh Jadi mungkin agak sedikit beda Play as player Play as player Ya sekarang juga bisa dong Ya tampilan first person Sebagai pemain di lapangan gitu kan Nah kalau saya main Saya bisa muntah-muntah Anjir mual gue motion sick pak Sama ya sama Ini untuk yang dynamic momentsnya itu sama Seperti yang di Manager Career Kalimatnya pun juga sama persis Jadi itu Sekali lagi Ini sesuatu yang Ya ini cuman-cuman 4 poin Dan ada penjelasannya berupa kalimat gitu loh Gue Apa yang tadi gue stretch dari penjelasan gue Itu cuman Apa ya Ada beberapa mungkin ya Bumbu-bumbu ekspektasi juga gitu loh Gak semuanya Beneran mungkin bakal ada Atau gimana Dan mungkin juga ada sesuatu yang Ternyata lebih besar dari apa yang gue harapkan Atau kita Harapkan gitu loh Dari yang kita baca Karena ini cuman kalimat-kalimat doang Baik-baiknya kita gak tau Masih gak tau apa-apa Tapi at least kita Udah tau kerangkanya Gini Cara untuk memanage Ekspektasi buat Career mode FC24 At least buat gue pribadi adalah Gue Tadi setelah baca semuanya ini Gue mikir Kalau misalnya memang ternyata Empat poin ini adalah Ya udah ini doang Empat fitur baru yang ada di FC24 Gue Sekali lagi ya Dengan catatannya tadi itu Maksudnya mereka bikinnya proper gitu loh Kayak coaching staffnya Beneran emang ada beberapa Gak cuman satu Dan lain-lain Gak seperti sistem scout sekarang Lebih kompleks dikit Terus kayak yang training pun juga ya Bener-bener bisa Detail gitu Untuk-untuk latihan Mungkin ada cutscene training Atau gimana Kalau mereka bisa Poinnya sama seperti ini ya Tambahan-tambahan ini doang Tapi kalau misalnya mereka bisa Bikin masing-masing fitur ini Lebih kompleks Daripada mereka cuman kopas Dari fitur yang udah ada sebelumnya Menurut gue yaudah gak apa-apa Dynamic moment menarik banget Itu loh Animasi-animasi baru dan lain-lain itu menarik sekali Gue gak pusingin soal interview Soal pertanyaan-pertanyaan Pas pre-match conference Yang masih sama-sama aja Tuh gimana Yaudah gak masalah Itu ekspektasi terendah Dengan apa yang sudah tertera disini Yaudah Menurut gue Fine-fine aja Yang penting ada fitur baru Meskipun ya Apakah-apakah kan Merubah banget gitu loh Gak tau Bisa jadi ada naik momennya Emang-emang cuman satu cutscene doang Para ada naik bus Tempatnya juga sama-sama aja Lo main di belahan dunia manapun Lo main di Korea Liga Lo mau juara Liga di Korea Lo mau juara Liga di Italia Ya sama aja Atmosfernya atau pemandangannya Atau kotanya juga sama aja Kayak gitu ya sudah Yang penting ada sesuatu yang baru Ditambah dengan yang Award ceremony juga Mungkin kayak Kita pertama kali main Akan super exciting Tapi ya lama-kelamaan Pasti akan bosan Sama kayak sebelum-sebelumnya Tapi at least Ada-ada sesuatu gitu loh Dan Pre-match reports Yang menurut gue juga Bisa Bisa ngebantu banget gitu loh Maksudnya selama ini Kita cuman taunya data Atau laporan tuh ya Setelah pertandingan Nge-match 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 statistik Di Rotoglory kan lo liat Sepenting apa gitu Untuk tentuin Main-match dan ujung-ujungnya Pemain yang paling banyak Dapet Main-match ya Kita bisa jadiin Pemain terbaik kita Di musim tersebut gitu loh Seperti yang dilakukan sama Musim pertama Siapa sih? Andre De Vincent ya? Andre De Vincent menang di musim pertama Waktu itu dapet boost potensial Atau gimana gitu loh Jadi ya Ini Sudah-sudah ada jawabannya ya Saya tadi malam Maksudnya ya setelah Live streamnya setelah ngeliat Website ini nyari-nyari Sama Anda di live streamnya Juga bingung Ini mana anjir? Dia cuman belas ultimate team doang Bener-bener loh Ya pokoknya Terus ini apa? Ini game modes Cross play Ya Play style Pokoknya pro club Mereka bilangnya sekarang Club doang Terus ya career mode ya Sebenernya dari dulu Manager career sih Emang kita aja yang sebutnya career mode Gue gak tau ya Masih gak tau Ntar apakah Pas gue bikin konten FC24 Apakah gue bakal bilangnya FC24 career mode Atau FC24 manager career gitu loh Gak tau kita liat aja Karena sebenernya kan ada Player career juga gitu kan Dan ini Gue udah pernah bilang Waktu itu soal player career Alasan apa gue gak pernah main Sampai sekarang Karena ya memang gitu-gitu doang Bahkan setelah apa yang mereka lakukan Di FIFA 23 pun Gue waktu itu di awal FIFA 23 Gue sempet main player career kan Pakai beberapa main Tapi ya Mesti kayak gitu-gitu doang Gak seru sama sekali Tapi kita liat aja Dengan adanya player agent Dan lain-lain Kita liat aja Apakah Akan bisa Menarik Kalau misalnya menarik Gue akan bikin serius gitu loh Player career At least gue akan coba Di awal Di early days FIFA nanti ya Ya Sudah Jadi gue rasa Cukup sih Itu aja sih Informasi Sekali lagi ini Adalah poin-poin doang Jadi gue gak tau Beneran bakal Cuma ada empatnya Atau ada lebih banyak Atau Bahkan empatnya juga Ternyata cuman di update Di update-nya Fitur-fiturnya basic-basicnya doang Dasar-dasar Gue tidak tau Tapi tadi gue udah ngasuk ke lu Untuk harga dan lain-lain Jadi Lu bisa Mulai pre-order sekarang Kalau misalnya emang lu Ada duitnya Langsung sikat aja Udah-udah dibuka Langsung makanya iya Langsung akan marketing gila-gila Dan kita tunggu ke depannya Berita-berita berikutnya Seperti apa Soal Deep Dive dan lain-lain Dan Ya Kita lihat Apa kejutan-kejutan Yang masih disimpen sama EA Atau enggak Bukan gitu Kita lihat Masih adakah Kejutan-kejutan lain Fitur baru KerenMood yang disimpen Selain empat poin yang barusan Gue bahas di video ini Terima kasih Buat Anda selalu sudah nonton Dan sampai jumpa Di konten-konten Cajam berikutnya Bye semua Thank you Terima kasih